100 pemimpin aliansi merasa sangat baik sekarang. Dia merasa seperti sedang mandi di angin musim semi dan dia sudah memiliki token penguasa wilayah di tubuhnya. Orang bisa mengatakan bahwa dia tak terkalahkan selama dia berada di wilayah dewa. Sebenarnya, token kepala domain, misalnya, apakah token kepala domain ini merujuk ke seluruh alam ilahi atau sembilan surga di sini? Apakah itu masih terlalu sombong setelah meninggalkan sembilan langit? Pada prinsipnya, itu mengacu pada domain dewa tetapi terlalu besar dan mereka tidak tahu seberapa besar itu. Saat ini, mereka hanya tahu bahwa sembilan langit adalah tempat terkuat yang bisa mereka hubungi. Tapi sekarang, konon ada tempat baru dan mereka tertarik dengan sembilan langit. Sebenarnya, melalui informasi ini, mereka yakin bahwa tempat baru ini tidak akan lebih kuat dari sembilan langit dan bahkan akan berada di level yang sama. Karena mereka perlu bekerja dengan seratus pemimpin aliansi, ini mencerminkan banyak hal. Tapi sekarang pemimpin seratus aliansi memiliki token penguasa wilayah, siapa yang tahu seperti apa hubungannya dengan wilayah luar? Seratus pemimpin aliansi juga memiliki token penguasa wilayah. Setiap orang hanya dapat memiliki satu token penguasa teritorial. Inilah mengapa dia hanya bisa menyimpan yang lain sebagai koleksi. Kegunaan terbesarnya adalah untuk memberikannya. Siapapun yang menerima token penguasa wilayah akan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Selain seorang ayah, dia mungkin tidak akan mau memberikannya kepada putranya. Lagi pula, bagaimana jika pihak lain memiliki niat buruk? Cara terbaik adalah menyembunyikannya. Kemudian, dia akan menjadi eksistensi terkuat di sembilan langit, seperti seorang penguasa. Dia memikirkan seorang wanita. Dia sangat cantik. Jika dia menjadi permaisuri dan tetap di sisinya, itu akan sempurna. Tapi dia memikirkan wanita lain. Cu Si dan King Zu dari Kuil Dewi Jiutian. Kekuatan menentukan keberanian seorang pria. Biasanya, pria yang berani juga kuat. Tentu saja, mereka yang bodoh dan tak kenal takut tidak masuk hitungan. Di masa lalu, dia tidak akan menargetkan siapapun dengan begitu cepat. Tapi sekarang, itu berbeda. Dulu, dia sangat kuat tapi ada beberapa orang di atasnya yang bisa menekannya. Misalnya, pemimpin wilayah, permaisuri, dan bahkan orang-orang seperti Sekte Pedang Jiutian dan Kuil Dewi Jiutian tidak lebih lemah darinya. Tapi setelah dia melihat pemimpin wilayah dan permaisuri, dia tidak bisa tidak memiliki pikiran jahat. Matanya berbeda. Itu adalah mata hantu. Meskipun mereka tidak sekuat mata Dewa Emas, mereka masih merupakan teknik mata peringkat atas. Sepasang mata hantu inilah yang melihat peluang. Karena dia melihat keunikan tubuh Regen Master. Alasan mengapa Kincuan mengatakan kata-kata itu sebelumnya adalah karena dia tahu bahwa penguasa wilayah sudah tua, tetapi bukan seseorang yang akan mati. Hanya saja tubuhnya relatif lemah. Namun, dia masih seorang penguasa wilayah, dan dia masih sangat kuat. Namun, warisan Guiyan akan membangkitkan kemampuan khusus. Apalagi kemampuan ini hanya bisa digunakan satu kali. Itu tidak bisa digunakan oleh orang yang jauh lebih kuat darinya. Pencarian jiwa mata hantu mengurangi umur seseorang hingga seratus tahun. Umurnya juga akan berkurang seratus tahun. Ini adalah salah satu kemampuan yang telah dibangkitkan oleh mata hantunya. Sejujurnya, dia sangat tidak bahagia saat itu. Ini adalah keterampilan yang sama sekali tidak berguna. Umurnya juga berkurang seratus tahun, tetapi umur pihak lain berkurang seratus tahun. Selain itu, itu hanya bisa digunakan sekali. Apa gunanya itu? Karena itu, dia hampir melupakan kemampuan ini. Tetapi ketika dia melihat domain master, Lions Master Hundred Painting menjadi bersemangat. Keahlian yang saleh, pencarian jiwa mata hantu miliknya adalah keterampilan yang saleh, keterampilan yang benar-benar saleh. Karena dia melihat bahwa tuan wilayah ini memiliki sisa umur kurang dari seratus tahun. Salah satu kemampuan mata hantunya adalah untuk melihat umur panjang. Melihat umur panjang juga merupakan salah satu kemampuan. Kemampuan ini tidak sia-sia karena dia bisa melihat apakah seseorang akan mati atau tidak. Namun, kemampuan ini tidak bisa digunakan sepanjang waktu. Biasanya, dia hanya bisa menggunakannya seminggu sekali. Setelah menggunakannya, dia harus perlahan pulih. Awalnya, dia menganggapnya menarik dan akan melihatnya setiap minggu, tetapi seiring berjalannya waktu, dia tidak melihatnya untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat tuan wilayah, dia merasa bahwa dia benar-benar tua dan sepertinya tidak dalam kondisi yang baik, jadi dia melihat umurnya. 97 Tahun Dia memiliki 97 tahun tersisa. Itu adalah harapan yang luar biasa bagi orang normal untuk hidup sampai usia seratus tahun. Tetapi bagi seniman bela diri, seratus tahun yang tersisa pada dasarnya adalah akhir dari hidup mereka. Seorang ahli alam nirvana sejati memiliki umur setidaknya 3.000 tahun. Seratus tahun itu sangat singkat. Pada awalnya, pemimpin aliansi tidak terlalu memikirkannya. Tapi dengan sangat cepat, matanya menjadi bulat dan napasnya menjadi kasar. Tubuhnya gemetar. Pencarian jiwa mata hantu miliknya mengurangi umurnya hingga seratus tahun. Seratus tahun? Seratus tahun bukanlah apa-apa baginya. Tapi penguasa wilayah hanya memiliki umur 97 tahun. Dengan umur seratus tahun berkurang, dia akan mati. Secara alami, apa yang terjadi selanjutnya tidak perlu dikatakan. Dia adalah pemimpin aliansi dari seratus aliansi dan juga kekuatan. Bukan tidak mungkin baginya untuk berinteraksi dengan penguasa wilayah sendirian. Lagi pula, yang lain mengatakan bahwa dia memiliki niat buruk terhadap sembilan langit. Karena itu, dia menggunakan ini untuk berbicara dengan penguasa wilayah. Penguasa wilayah terampil dan berani, jadi dia tentu saja tidak takut. Selain itu, dia akrab dengan tempat itu. Tetapi di bawah pencarian jiwa mata hantu, penguasa wilayah meninggal. Pemimpin aliansi secara alami memperoleh token Tuan Wilayah, Pedang Dewa Tuan Wilayah, Del. Dia mengenali token Tuan Wilayah. Dia merasa nyaman. Kemudian, dia pergi ke Permaisuri. Dia menggunakan token Tuan Wilayah untuk membuat perjanjian. Dengan token penguasa wilayah, pemimpin aliansi secara alami sangat kuat, begitu kuat bahkan Permaisuri bukanlah tandingannya. Selain itu, itu adalah serangan diam-diam. Jenis yang membunuh dalam satu pukulan. Warisan pemimpin aliansi ini sangat gelap dan serangan diam-diamnya sangat ganas. Dia juga menemukan kelemahan yang fatal, terutama terhadap orang-orang yang tidak memiliki banyak umur lagi. Seseorang bahkan tidak bisa menggunakan harta. Karena itu, dia membunuh penguasa wilayah dan Permaisuri dalam satu hari. Jika ini keluar, mungkin tidak ada yang akan percaya. Ini cukup untuk dicatat dalam buku teks. Teknik pertarungan sampah yang sepertinya tidak berguna ternyata merupakan teknik yang saleh. Selama itu digunakan dengan benar, itu akan menjadi teknik yang saleh. Itu terlalu kuat. Lagi pula, secara logis, aku akan mati. Jadi bagaimana jika saya menukar seratus tahun terakhir saya dengan milik Anda? Dengan demikian, mereka semua merasa bahwa teknik ini tidak berguna. Tapi pemimpin aliansi menggunakannya saat ini. Waktu ini bisa dikatakan yang paling berharga. Sebenarnya, itu kebetulan. Lagi pula, dalam keadaan normal, orang yang hanya memiliki seratus atau bahkan dua ratus tahun tersisa tidak akan menjadi penguasa wilayah lagi. Dia tidak tahu apakah mereka berdua enggan meninggalkan kekuasaan penguasa wilayah atau jika mereka tidak menemukan orang yang cocok. Pemimpin aliansi dari aliansi seratus aliansi telah mengambil keuntungan darinya. Dua token penguasa wilayah. Dia benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak untuk mengungkapkan kegembiraan di hatinya. Dia benar-benar ingin menemukan seseorang untuk berbagi kegembiraan ini. Tapi dia tidak melakukannya. Dia memikirkan wanita. Dia ingin menemukan wanita yang dia cintai dan hidup seperti dewa. Dia memiliki lebih dari satu target. Tak perlu dikatakan, para wanita dari kuil dewi Jiutian, terutama Tuan Kuil dan Wakil Tuan Kuil. Ada juga penguasa kuil dari kuil dewa perang Jiutian. Dia menginginkan semuanya. Sekarang dia memiliki kekuatan, dia tidak bisa lebih bahagia ketika memikirkan tentang kehidupan yang indah di masa depan. 2732. Kepala aliansi seratus aliansi memiliki hak untuk menjadi sombong. Karena itu, dia benar-benar bisa tenang sekarang. Dia bahkan tidak perlu peduli dengan orang-orang di belakangnya. Dia memang bukan milik sembilan surga dan merupakan tanah tetangga. Awalnya, kedua tempat itu tidak bisa berinteraksi satu sama lain. Namun, fraksinya telah menemukan jalan untuk datang ke sini. Dia juga dikirim ke sini oleh fraksinya untuk menyelidiki dan mengembangkan fraksinya sendiri. Setelah menaklukkan tempat ini, sumber daya di sini akan menjadi miliknya. Yang paling dipedulikan sekte besar adalah sumber daya. Lebih banyak lebih baik. Ini juga merupakan dasar pembangunan. Namun, Master Serikat Seratus Aliansi tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan kesempatan sebesar itu dalam perjalanan ini. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Dia adalah seorang penatua di fraksinya sebelumnya. Dia sebenarnya cukup berkarakter. Lagipula, dia kuat dan datang ke sini adalah pilihan yang tepat. Banyak orang cemas tapi dia tidak. Sebaliknya, dia memikirkan siapa yang akan ditemukan untuk menjadi wanitanya. Untuk tidak setuju. Dia tidak berpikir bahwa dia adalah penguasa wilayah dengan kekuatannya saat ini. Selain itu, dia memiliki token penguasa wilayah. Hanya berdasarkan ini, siapa yang bisa menolaknya. Meskipun dia tidak mengakui bahwa dia membunuh penguasa wilayah dan permaisuri, tidak ada yang namanya tembok kedap udara. Bahkan jika dia tidak mengakuinya, orang lain juga tidak akan menyangkalnya. Selain itu, dia tidak khawatir bahkan jika orang lain mengetahui hal ini. Dia bahkan ingin mengungkapkannya sendiri. Reputasi seorang pria seperti bayangan pohon. Bagaimanapun, dia memiliki modal untuk dibanggakan dan tidak perlu khawatir orang lain berkomplot melawannya. Dia masih sangat muda dan memiliki sesuatu untuk melindungi hidupnya. Selain itu, dia memiliki sepasang mata hantu. Oleh karena itu, sangat sulit untuk berkomplot melawannya. Saint City menjadi lebih kacau dan pembantaian dimulai. Berita bahwa Kepala Aliansi 100 Aliansi memiliki token penguasa wilayah juga menyebar. Ini membuat Aliansi 100 Aliansi semakin kuat. Banyak orang merasa bisa bersandar di pohon besar dan menikmati keteduhan. Mereka merasa bahwa Aliansi 100 Aliansi akan memantapkan dirinya dan menjadi sekte besar. Aliansi 100 Aliansi adalah aliansi sekarang. Banyak kekuatan berkumpul bersama. Setiap orang hanya dalam hubungan kerjasama dan bukan hubungan atasan bawahan langsung. Tapi sekarang berbeda. Jika Kepala Suku memiliki token Tuan Wilayah, segalanya akan berbeda. Jika seseorang cukup kuat, dia bisa melindungi sekte untuk waktu yang lama dan tidak akan takut pada kekuatan apapun. Ini adalah kekuatan seorang penguasa wilayah. Meskipun keluarga dan sekte penguasa domain dan permaisuri tidak peduli dengan urusan duniawi, mereka masih merupakan dua eksistensi yang paling kuat. Ini adalah dua kekuatan paling kuat yang tidak bisa diabaikan. Sebelumnya, orang-orang ini telah langsung tunduk kepada pemimpin Aliansi dari Aliansi 100 Aliansi, tetapi sekarang, mereka bersedia dan bahkan khawatir bahwa mereka tidak memenuhi syarat. Lagipula, dia sekarang adalah penguasa wilayah dan bahkan bisa mengasuh permaisuri agung lainnya. Lagipula, memiliki dua Regen Lord Medallion di tangannya terlalu boros. Banyak orang akan sangat iri sehingga mereka akan muntah darah. Pemimpin Aliansi bukan dari sini, jadi dia tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan siapapun di sini. Namun, dia ingin menjadi penguasa di sini. Jika itu masalahnya, maka banyak orang di sini akan menjadi musuhnya. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang puluhan ribu. Status dan kemuliaan dibangun di atas tumpukan darah dan tulang. Tanpa darah dan tulang, tidak akan ada yang disebut kemuliaan. Tidak akan ada rasa upacara. Ini adalah sebuah upacara. Karena upacara itulah orang-orang akan merasa hormat dan takut. Jika tidak, jika Anda terlalu berhati lembut, terlalu mudah diajak bicara, dan terlalu murah hati, tidak ada yang akan takut pada Anda. Karena apapun yang terjadi pada seseorang, Anda tidak akan menghukum mereka, dan Anda tidak akan menderita kerugian apapun. Oleh karena itu, darah sangat diperlukan. Apakah dia ingin membunuh ayam untuk memperingatkan monyet atau membunuh keluarga untuk membangun kekuatannya, tidak bisa kurang. Oleh karena itu, sekte di sini di sembilan surga bumi tidak santai. Lagi pula, tidak ada yang tahu siapa yang akan diserang dan digunakan oleh aliansi seratus aliansi sebagai batu loncatan untuk bangkit. Terkadang, satu batu loncatan sudah cukup. Ini membutuhkan batu loncatan yang sangat besar dan terbesar. Beberapa memilih beberapa batu loncatan. Mereka tidak perlu terlalu besar, tetapi juga tidak bisa terlalu kecil. Jika mereka terlalu kecil, mereka tidak akan meyakinkan dan tidak akan bisa membuktikan seberapa kuat mereka. Sekarang, sekte-sekte ini semua khawatir akan menjadi batu loncatan. Sekte sembilan pedang langit sangat besar, dan jika mereka ingin menemukan batu loncatan terbesar, itu pasti mereka. Tapi itu juga bisa menjadi istana naga iblis sembilan surga. Namun, istana naga iblis sembilan surga itu istimewa, dan aliansi seratus aliansi adalah manusia, jadi jika mereka benar-benar ingin menemukan batu loncatan terbesar, mereka lebih suka memilih sekte pedang sembilan surga daripada istana naga iblis sembilan surga. Sekte ini sangat misterius. Yang lainnya adalah klan laut. Ini terlalu besar, sehingga aliansi seratus aliansi tidak akan memilihnya. Istana ilahi wanita misterius sembilan surga juga sangat istimewa. Dapat dikatakan bahwa ada banyak keindahan seperti awan, tetapi juga sangat misterius. Wanita misterius sembilan surga menyapu sembilan wilayah dan menjadi legenda. Belakangan, beberapa orang mengatakan bahwa dia sudah meninggal, tetapi yang lain mengatakan bahwa dia meninggalkan sembilan wilayah dan pergi ke tempat yang lebih misterius, tetapi tidak ada yang tahu di mana. Seperti wanita misterius sembilan surga, ada juga leluhur Buddha. Dikatakan bahwa beberapa orang legendaris telah meninggalkan sembilan wilayah. Adapun kemana mereka pergi, tidak ada yang tahu. Mungkin beberapa orang tahu sedikit. Kesembilan wilayah itu adalah planet yang sangat besar, sangat besar tak terbayangkan. Apakah nyonya misterius sembilan surga, leluhur Buddha, leluhur Dao dan yang lainnya masih berada di planet tempat sembilan wilayah itu berada, atau apakah mereka sudah pergi ke planet lain? Bintang-bintang di langit berkedip-kedip, alam semesta sangat luas, tetapi bahkan jika manusia dapat terbang, kecepatan mereka sangat cepat, dan beberapa binatang iblis juga sangat kuat, tetapi jarak ini terlalu menakutkan. Lagi pula, setelah alam nirvana, seseorang tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Selain itu, mereka memiliki biji sesawi sumeru, sehingga mereka bisa membawa pil. Rintangan terbesar adalah daya tahan tunggangan atau seorang seniman bela diri. Sebenarnya ada cara untuk menyelesaikan ini. Misalnya, mengendarai tunggangan terbang. Seseorang dapat memiliki beberapa tunggangan, dan mereka dapat bergiliran. Ketika seseorang lelah, mereka bisa meletakkannya di ruang hewan peliharaan untuk beristirahat dan memulihkan diri, dan yang lain akan datang. Satu siklus, dan ini juga bisa diselesaikan. Selain itu, lebih banyak orang bisa pergi bersama, jadi akan ada lebih banyak binatang iblis, dan mereka bisa bergiliran. Rintangan sebenarnya adalah bahaya di langit. Dikatakan bahwa perlombaan langit memiliki banyak makhluk menakutkan di langit yang luas. Ini adalah hambatan terbesar. Ini adalah salah satu aspek. Yang lainnya adalah ada banyak kekuatan alam di langit, seperti angin, awan, guntur, dan kilat. Ketika seseorang mencapai ketinggian yang sangat tinggi, selama seseorang meninggalkan planet ini dan cukup jauh, sangat sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Misalnya, jika seseorang menabrak kesengsaraan petir sembilan langit, itu bisa langsung berubah menjadi abu. Teror langit bahkan lebih menakutkan daripada dasar laut. Bahkan kekuatan sembilan surga tidak bisa mendeteksi dasar laut. Ada naga sejati di laut. Dikatakan juga bahwa naga sejati dapat berkeliaran di langit, dan mereka kebal terhadap angin, awan, guntur, dan kilat. Tapi sekarang, tegasnya, Kincuan belum pernah melihat naga sejati berdarah murni. Tidak termasuk bayi naga, bahkan jika mereka adalah keturunan naga ilahi, mereka masih terlalu istimewa. 2733 True Dragon, ini adalah makhluk yang benar-benar ada di legenda. Dia tidak tahu apakah itu didefinisikan sebagai monster atau dewa. Karena ada monster naga dan juga dewa naga. Bahkan ada manusia dan naga. Yang lainnya adalah dewa naga. Ras ini diakui publik sebagai hewan peliharaan terbesar di dunia. Legenda mengatakan bahwa mereka adalah dewa. Binatang iblis, tapi tidak ada yang mengklasifikasikan naga sebagai binatang iblis. Kincuan belum pernah melihat dewa naga sebelumnya, tetapi kemunculan bayi naga membuat Kincuan tidak dapat menghubungkannya dengan dewa naga. Dia lebih seperti anak kecil dan sangat lengket. Dia sangat cantik, gemuk, dan tidak tahu bagaimana berbicara. Dia suka makan apa yang dibuat Kincuan. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa dia adalah dewa naga. Kincuan tidak tahu tentang kemampuan khusus dan kemampuan khususnya. Bagaimanapun, umur ras dewa naga terlalu lama. Umur Kincuan saat ini bahkan mungkin tidak bisa tumbuh bersamanya. Setelah nirwana sejati, 3000 tahun umurnya bisa tumbuh bersamanya. Wanita itu tidak banyak keluar dan kadang-kadang menemukan Kincuan untuk makan. Di luar kacau, tetapi bagi banyak orang, kekacauan ini adalah ketenangan sebelum badai. Itu karena aliansi 100 aliansi belum bergerak. Semua orang menunggu aliansi 100 aliansi bergerak. Jika aliansi 100 aliansi menyerang Sekte Pedang Sembilan Surga, maka dapat dipastikan bahwa aliansi 100 aliansi hanya akan menyerang Sekte Pedang Sembilan Surga. Mereka menemukan batu loncatan yang besar, satu sudah cukup. Jika dia memilih sekte yang tidak terlalu berperingkat tinggi, seperti Sekte Harimau Sembilan Surga, atau sekte yang tidak sebaik Sekte Harimau Sembilan Surga, maka mungkin saja dia dapat menemukan beberapa batu loncatan. Sekte Pedang Sembilan Surga memiliki fondasi yang dalam. Bahkan dengan domain Lord Token, tidak mudah untuk menjatuhkannya. Sebuah Sekte yang telah diwariskan selama ribuan tahun pasti memiliki yayasannya sendiri. Selain itu, mereka berada dalam periode yang kuat dan meningkat. Banyak orang menunggu. Tapi aliansi 100 aliansi tampaknya tidak melakukan apa-apa. Selama periode waktu ini, aliansi 100 aliansi merekrut banyak orang. Sekarang, aliansi 100 aliansi merekrut para ahli. Orang-orang ini berbeda dari sebelumnya. Sepertinya aliansi 100 aliansi benar-benar ingin mendirikan sebuah sekte. Mendirikan sekte, terutama sekte sebesar itu, jika mereka berpartisipasi di dalamnya, mereka yang akan menjadi anggota sekte tersebut akan sangat bangga dan memiliki rasa memiliki yang kuat. Sekarang, banyak orang menebak bahwa aliansi 100 aliansi sedang menunggu, menunggu waktu yang tepat, menunggu orang. Begitu sekte didirikan, mereka pasti akan memulai perang dan mempersembahkan korban ke langit dan bumi. Waktu berlalu hari demi hari. Banyak orang kehilangan kesabaran. Kekacauan dan pertempuran di luar belum berhenti. Bencana alam telah hilang. Bencana alam telah menghancurkan banyak binatang iblis, tetapi tidak banyak berdampak pada binatang iblis. Hanya yang lebih lemah yang dihancurkan sampai mati. Seiring waktu berlalu, Bistide gagal menerobos kota suci dan secara bertahap mundur. Namun menciptakan suasana panik dan panik yang kacau sudah tercapai. Kota suci berada dalam kekacauan. Nyatanya, meski tanpa Bistide, masih akan ada kekacauan. Kekacauan yang sebenarnya didorong oleh kekuatan pendorong. Itu adalah bencana buatan manusia, bukan bencana alam. Itu adalah hati dan keinginan manusia. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Kincuan siap memasuki nirvana lagi. Karena dia telah beristirahat hampir sebulan, dalam keadaan normal, dia seharusnya tidak pergi ke sana. Lagi pula, hati Kincuan membutuhkan waktu lebih dari tiga bulan untuk menjalani nirvana. Dalam keadaan normal, dia membutuhkan setidaknya seratus hari untuk beristirahat. Itu tidak bisa lebih pendek dari waktu yang dia butuhkan untuk menerobos. Tapi Kincuan tidak perlu melakukannya. Dia akan pulih dalam seminggu, tetapi situasi di sini istimewa, jadi dia memutuskan untuk beristirahat beberapa hari lagi untuk melihat bagaimana perkembangannya. Sudah sebulan dan masih belum ada gerakan. Tapi hari ini, ada gerakan. Tujuan mereka melebihi ekspektasi Kincuan. Kuil Dewi Mistik Sembilan Surga Ini adalah target yang dicari oleh aliansi seratus aliansi. Kincuan tidak mengerti mengapa mereka memilih Kuil Dewi Mistik Sembilan Surga. Fondasi Kuil Dewi Mistik Sembilan Surga bahkan lebih dalam dari Sekte Pedang Sembilan Surga. Sebenarnya, Sekte Pedang Sembilan Surga saat ini adalah bintang yang sedang naik daun. Itu telah meningkat dalam beberapa ribu tahun terakhir dan menjadi sekte teratas. Tapi Istana Ilahi Wanita Misterius Sembilan Surga berbeda, itu memiliki sejarah panjang, dan Istana Ilahi Wanita Misterius Sembilan Surga biasanya tidak bertarung dengan yang lain, mereka hanya bertarung melawan Istana Naga Iblis Sembilan Surga dan Istana Awan Iblis Sembilan Surga. Persatuan seratus aliansi bergerak melawan Empirian Mistik Lady Srin, menyebabkan keributan besar. Haruskah mereka membantu atau tidak? Kuil Dewi Mistik Sembilan Surga adalah sekte yang saleh. Mereka dan sekte Sembilan Pedang Surga dianggap sebagai dua pilar jalan lurus. Dalam keadaan normal, Sembilan Pedang Surga Sekte harus mendukung mereka. Mereka harus menghadapinya bersama. Bagaimanapun, ini adalah periode khusus. Kincuan pasti harus pergi. Wanita itu juga pergi. Dia tahu hubungan antara Kincuan dan Kuil Dewi Mistik Sembilan Surga. Dia tahu bahwa Kincuan pasti akan pergi. Setelah Kincuan, wanita dan orang-orang dari Wargat Srin pergi. Pertempuran belum dimulai. Mereka hanya menemui jalan buntu. Pemimpin Aliansi Seratus Aliansi juga ada di sana. Chu Si King Zu tersenyum saat melihat Kincuan, yang bisa dianggap sebagai salam. Kincuan tidak melihat siapapun dari Sekte Pedang Sembilan Surga, juga tidak melihat sukarelawan lain. Dia sedikit mengernyit. Ini. Karena Aliansi Seratus Aliansi telah mengatakan bahwa mereka hanya menargetkan Kuil Dewi Mistik Sembilan Surga. Jika ada yang ikut campur, mereka akan menjadi musuh bebuyutan Aliansi Seratus Aliansi. Beberapa Sekte kecil secara alami tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Istana Naga Iblis Sembilan Surga dan Kuil Dewi Mistik Sembilan Surga dianggap sebagai musuh, dan ada juga Istana Awan Iblis Sembilan Surga dan Sekte Harimau Sembilan Surga. Mereka bahkan senang menonton pertunjukan itu. Namun, bahkan Sembilan Pedang Surga Sekte tidak datang, yang membuat Kincuan sedikit bingung. Mustahil bagi mereka untuk tidak memahami logika saling ketergantungan, dan visi Sembilan Pedang Surga Sekte tidak bisa sesingkat itu. Karena dia tidak bisa mengerti, Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Karena dia ada di sini, terlepas dari apakah pihak lain memiliki token penguasa domain atau tidak, dia tidak dapat membiarkan sesuatu terjadi pada Cu Si Kingsu. Kincuan berjalan ke sisi Tantai Huangqing. Tantai Huangqing tersenyum saat menatap Kincuan, dan mencondongkan tubuh lebih dekat ke arahnya, hampir menyentuhnya. Kincuan terhibur dengan tindakan kecilnya yang lucu. Kincuan tidak merasa bahwa situasinya seserius itu. Tuan domain sangat kuat, tetapi bukan tidak mungkin untuk melawan mereka. Kincuan telah mengalahkan apa yang disebut Tuan domain sebelumnya. Tentu saja, kekuatan penguasa domain di sana tidak bisa dibandingkan dengan di sini. Selama kamu menyetujui satu syarat, kita tidak harus bertarung. Pemimpin aliansi berkata dengan sopan. Kondisi apa? Cu Si Kingsu berkata dengan tenang. Pemimpin aliansi memandang Cu Si Kingsu dengan kerinduan di matanya. Pada saat ini, tatapannya tidak lagi palsu, dan sedikit tidak terkendali. Dia tidak takut orang lain akan melihat niat sebenarnya. Dia tidak perlu melakukannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu berpura-pura. Dia adalah seorang ahli, yang terkuat di sembilan langit. Sekarang, yang lain takut padanya, bukan sebaliknya. Pada prinsipnya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Hanya memikirkan hal itu membuatnya sedikit bersemangat. Kirim ke saya, sepenuhnya tunduk kepada saya. Pemimpin aliansi berkata seperti dia adalah penguasa dunia. Benda dinding hiu, Kincuan tidak bisa menahan tawa. Ketika Tante Huangqing mendengar kata-kata Kincuan, dia tidak bisa menahan tawa. Suara ini terdengar jelas oleh pemimpin aliansi 100 aliansi. 2734 Kincuan secara alami tahu apa yang direncanakan oleh pemimpin aliansi 100 aliansi ini. Alasan mengapa orang ini mengambil kuil wanita misterius 9 surga sebagai contoh adalah tujuan utamanya. 100 pemimpin aliansi ini sebenarnya secara langsung menargetkan kuil wanita misterius 9 surga. Nafsu makannya tidak kecil. Namun, memikirkannya, dengan domain Lord Token, dia memang memiliki hak untuk menjadi sombong. Ketika pemimpin 100 aliansi mendengar kata-kata Kincuan, wajahnya menjadi jelek. Lagi pula, dimarahi seperti itu membuatnya tidak nyaman. Dia ingin melihat tatapan tunduk orang lain. Sekarang, Kincuan tidak hanya tidak memiliki pengalaman, dia bahkan memarahinya. 100 pemimpin aliansi sangat marah. Tetapi dengan statusnya, jika dia menyerang Kincuan, dia akan dirugikan. Jadi, jika tidak, dia akan terlalu bodoh. Jadi, ini pekerjaan yang bagus. Segera, seorang pria berdiri. Dari mana anak bodoh ini berasal? Apakah kamu berhak berbicara di sini? Anda benar-benar punya nyali untuk tidak menghormati pemimpin aliansi. Hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran. Pria itu berbicara dengan benar, tidak merendahkan atau sombong. Tapi bagi Kincuan, itu sangat lucu. Dia berbicara begitu banyak omong kosong hanya untuk membiarkan pemimpin 100 aliansi mendengarnya. Tapi kata-kata yang dia ucapkan benar-benar kurang. Pria ini cukup lugas dan tidak membuang kata-kata lagi. Setelah berbicara, dia menyerang Kincuan. Kekuatan pria ini tidak buruk. Dia berada di puncak alam Nirvana kecil. Dia hanya selangkah lagi dari Nirvana Rilem. Sebagian besar dari mereka sudah menjalani Nirvana dan hanya tersisa dua atau tiga. Selama mereka menyelesaikan Nirvana, mereka akan berada di alam Nirvana sejati, mencapai surga dalam satu langkah. Saat ini, dia ingin memeluk paha 100 Alliance Leader. Bahkan jika 100 pemimpin aliansi membentuk sekte di masa depan, selama dia menerobos ke alam Nirvana yang sebenarnya, dia akan mampu menjadi kekuatan inti dalam sekte tersebut. Ketika sebuah sekte didirikan, orang-orang yang berpartisipasi adalah semua anggota inti, tetua masa depan. Dia bisa melihat bahwa kultifasi Kincuan lebih rendah darinya. Salah satu alasannya adalah dia terlalu muda, dan alasan lainnya adalah dia sepertinya tidak berada di alam Nirvana. Saat ini, Kincuan juga bisa dikatakan berada di alam Nirvana kecil. Namun, masih ada celah besar di antara mereka dalam hal tingkat kultifasi. Meskipun mereka berdua berada di alam Nirvana kecil, yang satu berada di tahap awal sementara yang lain berada di tahap puncak. Dalam hal tingkat kultifasi, masih ada celah yang sangat besar. Namun, bagi Kincuan, dia hanya berada di tahap minor Nirvana. Selama Anda tidak berada di tahap Nirvana besar atau tahap Nirvana sejati, Kincuan tidak akan peduli sama sekali dengan Anda. Karena itu, ketika dia melihat pria itu bergegas ke arahnya, Kincuan tetap tenang dan mengulurkan tangannya. Tangan Yin yang menutupi surga, segel naga ilahi. Itu adalah cetakan telapak tangan raksasa dengan garis hitam dan putih bergantian. Itu menutupi langit dan mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Yin yang dan dalam tubuh Kincuan berputar, dan kekuatan ilahi Yin dan yang melonjak ke dalamnya. Ledakan. Ledakan memekakan telinga terdengar, menyebabkan tanah bergetar. Serangan Kincuan sangat kuat, dia juga berada di alam minor Nirvana. Ada juga siluet naga raksasa di telapak tangan raksasa itu. Itu tampak seolah-olah itu nyata saat melingkari telapak tangan. Saat serangan itu mendarat, naga itu juga berlari keluar. Sasaran serangan itu tampak sangat mengejutkan. Mengaum. Samar-samar orang bisa mendengar raungan naga. Pria itu hampir ketakutan konyol. Melihat serangan datang ke arahnya, pria itu buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Pu-pu. Pu. Dia dipukul, dan kemudian dia muntah darah. Ini adalah kemampuan tempur sejati Kincuan. Jika mereka berada di alam yang sama, atau jika Anda adalah beberapa alam kecil atau bahkan alam besar yang lebih tinggi, maka Anda tidak akan menjadi lawan Kincuan. Nyatanya, tidak ada keraguan bahwa mereka tidak akan menjadi lawan Kincuan. Dia mengalahkan pria ini dalam satu gerakan. Sekitarnya sunyi. Lagipula, banyak orang mengenal pria ini. Seorang ahli dengan satu kaki di alam Nirvana. Bahkan banyak orang yang ingin berteman dengan pria ini, karena ketika pria ini memasuki alam Nirvana, mereka akan memiliki teman alam Nirvana. Namun, ahli seperti itu sebenarnya ditampar oleh Kincuan dengan satu tamparan. Pemuda. Semua orang merasa bahwa Kincuan adalah seorang pemuda, penampilannya, dan perasaannya. Bagaimanapun, beberapa anak muda berbeda dari yang lain. Para ahli masih tahu. Kincuan benar-benar muda. Dia berbeda dari para ahli yang selalu muda. Sekitarnya sunyi. Itu sangat sunyi, terutama karena mereka dikejutkan oleh metode Kincuan. Yin Yang Hanhaven Covering God Dragon Cell Kincuan benar-benar mengejutkan. Aura itu, kekuatan itu, kecepatan itu, dan kekuatan penghancur itu membuat banyak orang merinding. Mereka bisa melihat wilayah Kincuan. Di ranah seperti itu, dia mampu menampilkan kekuatan seperti itu. Ini berarti teknik itu tingkat tinggi, bahkan teknik dewa. Selain itu, Kincuan telah mengembangkan teknik ini ke ranah yang layak. Dengan cara ini, jika Kincuan menjadi ahli tahap nirvana sejati, maka dia akan dapat menampilkan keterampilan tempur ini. Memikirkannya saja membuat mereka merasa sedikit takut. Tapi seratus pemimpin aliansi menatap Kincuan dengan tatapan tajam. Hari ini adalah hari dia membangun kekuatannya. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil tindakan setelah mendapatkan domain Lord Token, tetapi sampai sekarang, dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Seratus pemimpin aliansi memandang Kincuan. Saat dia hendak menyerang, seseorang angkat bicara. Pemimpin aliansi, aku akan pergi dan menemuinya. Seorang pria paru baya berkata, Gunung Kuning penangkap naga. Banyak orang di sini mengenal Gunung Kuning. Orang ini adalah ahli rilem nirvana sejati. Dia adalah inti dari seratus aliansi dan merupakan salah satu orang yang telah mengikuti pemimpin aliansi untuk waktu yang lama. Meskipun dia bukan tangan kanan pemimpin aliansi, dia pasti anggota inti. Seratus pemimpin aliansi menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Yellow Mountain memandang Kincuan dan mengukurnya dengan serius. Kincuan sangat serius kali ini. Ini adalah alam nirvana. Tantai Huangqing siap menyerang kapan saja. Kincuan tersenyum, Kakak, aku akan melakukannya sendiri. Jika aku tidak bisa bertahan, maka saudari akan menyerang. Tantai Huangqing memandang Kincuan dan menganggupkan kepalanya, hati-hati, jangan memaksakan diri. Kincuan memberi Tantai Huangqing tatapan meyakinkan. Setelah mengambil beberapa langkah, Kincuan dan Gunung Kuning saling berhadapan. Ini adalah pertama kalinya Kincuan menghadapi ahli nirvana rilem. Dia tidak takut, hanya sedikit bersemangat. Lagi pula, dia bisa mendapatkan banyak keuntungan dari bertarung dengan seniman bela diri seperti itu. Tangan penangkap naga, Gunung Kuning. Tangan penangkap naga ini, Kincuan juga mengetahuinya. Dia tidak berpikir bahwa tangan penangkap naga Yellow Mountain lebih otentik daripada miliknya. Tangan penangkap naga Kincuan tidak biasa. Banyak teknik bela diri memiliki nama yang sama dan sistem yang sama, tetapi tingkatannya berbeda. Misalnya, ada banyak tingkatan dari Dragon Chapturing Hand dan kekuatannya berbeda. Terlepas dari tingkatannya, itu juga tergantung pada ranah praktisi. Jika Anda memiliki tangan penangkap naga tingkat tinggi tetapi mengembangkannya ke alam rendah, maka itu akan membuang-buang sumber daya dan menyanyiakan tangan penangkap naga. Adapun tangan penangkap naga tingkat rendah, jika seseorang mengolahnya ke alam tinggi, maka itu mungkin lebih kuat dari tangan penangkap naga tingkat tinggi itu. Perbedaan terbesar antara teknik bela diri tingkat rendah dan teknik bela diri tingkat tinggi adalah perbedaan batas atas. Misalnya, tangan penangkap naga tingkat tinggi dapat menghancurkan gunung dan memiliki kekuatan penghancur sejuta kilogram. Tangan penangkap naga kelas rendah hanya bisa memiliki kekuatan penghancur seratus ribu kilogram. Inilah perbedaannya. 2.735 Secara alami, itu bagus untuk memiliki teknik kultifasi tingkat tinggi dan keterampilan bela diri, tetapi persyaratan untuk teknik kultifasi tingkat tinggi juga tinggi dan lebih sulit untuk dipraktikan. Singkatnya, yang terbaik adalah menemukan sesuatu yang cocok untuk diri sendiri. Jika seseorang hanya bisa mencapai tingkat ketiga dari teknik budidaya tingkat tinggi, maka akan lebih baik untuk mencapai tingkat ke-10 dari teknik budidaya tingkat menengah. Terlebih lagi, setelah beberapa teknik kultifasi dikembangkan dengan sempurna dan mencapai ranah tertentu, mereka akan membangkitkan beberapa kemampuan khusus. Kincuan menggunakan tangan menangkap naga Yin Yang. Tubuh Kincuan telah menyatu dengan mutiara Yin Yang, dan dia juga mengembangkan dao besar Yin Yang. Oleh karena itu, dia sangat cocok dengan tangan penangkap naga Yin Yang. Ranahnya juga tinggi, dan teknik kultifasinya juga tinggi. Mayoritas teknik kultifasi dan teknik bela diri Kincuan bisa dikatakan luar biasa. Alasan utamanya adalah banyak teknik kultifasi dan teknik bela diri telah menyatu dengan Kincuan, menyebabkan perubahan halus. Misalnya, tangan penangkap naga. Sebenarnya, tangan penangkap naga bukanlah tangan penangkap naga Yin Yang. Hanya saja setelah alam seseorang mencapai tingkat tertentu, tubuh praktisi telah berubah. Itu menjadi tangan penangkap naga Yin Yang. Penangkap naga Huang San memandang Kincuan. Dia adalah ahli rilem nirvana sejati. Bahkan jika penampilan Kincuan luar biasa, dia tetap tidak bisa menempatkannya di matanya. Belum lagi yang lainnya, celah di ambang alam nirvana terlalu besar. Bahkan jika Anda seorang jenius yang luar biasa, masih belum cukup untuk melampaui ambang batas ini. Kincuan telah menambahkan buff dari posisi dewa formasi. Bahkan jika dia percaya diri dengan tubuhnya sendiri, bagaimanapun juga, pihak lain adalah seorang seniman bela diri nirvana rilem. Huang San memandang Kincuan dan tersenyum. Anak muda, bergeraklah. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Karena pihak lain begitu arogan, Kincuan tidak menahan diri. Banteng ilahi meruntuhkan pegunungan. Bang! Kincuan menginjak kakinya, dan gelombang kejut besar menyebar ke arah gunung Huang. Dia tidak bisa gegabuh saat berhadapan dengan seniman bela diri nirvana rilem. Apalagi peluangnya untuk menang tidak boleh terlalu tinggi. Oleh karena itu, Kincuan tidak akan menahan diri. Kekuatan abadi mata ilahi. Pada saat yang sama, dia memanggil binatang jinaknya, untuk berjaga-jaga. Gunung kuning, yang kekuatannya telah melemah sebesar 20 persen, hampir jatuh dari alam nirvana. Dia terkejut. Ranahnya tidak akan berkurang, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya akan berkurang. Mengaum! Huang San juga bergerak. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Namun, jika seseorang mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Kincuan, dia benar-benar tidak percaya. Dia banyak memikirkannya, dan tidak ada alasan baginya untuk kalah. Tangan penangkap naga. Huang San menggunakan tangan penangkap naga. Raungan naga yang menghancurkan bumi bergema. Itu adalah telapak tangan merah menyala dengan naga besar yang terbakar dengan api yang menempel padanya. Itu ganas dan mendominasi. Kehendak pertarungan Fajra. Kincuan tidak berani ceroboh. Dia mendorong pertahanannya hingga batasnya. Niat pertempuran Fajra tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan pertahanan seseorang. Kincuan secara alami memiliki sesuatu yang bisa menyelamatkan hidupnya, jadi dia tidak terlalu khawatir. Yin Yang Dragon menangkap tangan. Kincuan juga bergerak, menggunakan tangan penangkap naga juga. Telapak tangan hitam dan putih yang besar. Dua naga besar, satu hitam dan satu putih, menempel satu sama lain. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Ini adalah kondisi sebenarnya dari tangan penangkap naga Yin Yang. Ini juga merupakan serangan terkuat yang bisa dilakukan Kincuan dengan tangan penangkap naga Yin Yang. Boom-boom. Huang San agak takut. Dia tidak tahu mengapa, tapi hatinya bergetar. Dia merasa bahwa tangan penangkap naganya sedang ditekan oleh suatu kekuatan misterius. Dia bahkan merasa bahwa roh naganya sedang ditekan. Kincuan memiliki tiga dao besar Yin dan yang teratas di dunia. Ranahnya sangat tinggi, dan dia juga memiliki tulang naga ilahi nirvana. Ada juga roh naga. Pil Yin dan Yang. Dao besar naga ilahi. Oleh karena itu, tangan menangkap naga Yin yang Kincuan sangat menakutkan. Terutama setelah tulang nirvana, ada perubahan, dan tangan penangkap naga Yin yang memiliki lompatan kualitatif. Jika dia benar-benar memasuki alam nirvana, kekuatannya akan meningkat dengan lompatan kualitatif lainnya. Kincuan merasakan darah dan energi di tubuhnya bergolak. Namun, tangan menangkap naga Yin yang miliknya berada di atas angin. Orang harus tahu bahwa lawannya adalah ahli alam nirvana sejati, dan dia bahkan merupakan eksistensi yang kuat di alam nirvana. Di sisi lain, Kincuan bisa dikatakan baru saja memasuki alam nirvana kecil. Perbedaan antara keduanya tidak sesederhana hanya satu ranah. Jika itu adalah dunia lain, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, ini adalah alam nirvana. Ini adalah celah yang nyata. Nyatanya, sangat jarang melihat siapapun di buku sejarah yang bisa melintasi alam ini dan menantang seseorang dari alam yang lebih tinggi. Kincuan mungkin tidak bisa membunuh Huang San, tapi dia bisa melawannya secara langsung. Ini sudah cukup untuk dicatat dalam buku-buku sejarah. Mereka yang tahu tentang situasinya semua tercengang. Anak ini jelas merupakan monster di antara monster, dan masa depannya tidak terbatas. Di sembilan langit, tidak ada yang bisa bersaing dengannya di masa depan. Penguasa wilayah bisa. Namun, tuan wilayah memiliki batasan tertentu. Sebenarnya, Kincuan telah bereksperimen dengan token penguasa wilayah sebelumnya. Saat itu, dia telah mendapatkan Regen Lord Token of Heaven Regen, dan dia telah memberikannya kepada gadis kecil yang memiliki Human King Bone. Sekarang, gadis kecil itu adalah Regen Lord of Heaven Regen. Kincuan bahkan mengajarinya beberapa teknik Regen Lord, Regen Lord Pantom, dan Regen Lord Rito Sun Kills. Ketika dia mendapatkan token tuan wilayah dan pedang tuan wilayah, dia berpikir bahwa dia setidaknya bisa sejajar dengan tuan wilayah lainnya. Setiap orang memiliki token penguasa wilayah dan tidak akan terpengaruh oleh token penguasa wilayah. Tetapi kemudian, dia menyadari bahwa dia salah. Token penguasa wilayah efektif dari manapun asalnya. Jika token penguasa wilayah Anda pergi ke tempat orang lain, Anda harus bertarung melawan tuan rumah. Itu tidak akan berhasil. Penguasa wilayah adalah eksistensi khusus. Mereka tidak sepenuhnya tak terkalahkan, dan tidak ada jaminan bahwa mereka akan tak terkalahkan. Namun, mereka dekat. Lagi pula, di dunia tanpa batas, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada harta atau teknik yang bisa menahan token penguasa wilayah? Jadi bagaimana jika mereka tidak sekuat Anda? Selalu ada situasi di mana yang lemah bisa mengalahkan token penguasa wilayah. Dalam buku-buku sejarah, ada catatan tentang orang-orang yang secara terbuka berperang melawan penguasa wilayah. Hanya saja mereka sangat langka, sama langkanya dengan bulu burung Phoenix dan tanduk ilin. Tapi catatan dalam buku sejarah hanyalah puncak gunung es. Di dunia yang luas ini, banyak hal terjadi setiap hari. Berapa banyak dari mereka yang bisa direkam? Pada prinsipnya, penguasa wilayah memiliki lokasi dan orang-orang terbaik. Token penguasa wilayah adalah lokasi terbaik. Itu bahkan tidak bisa digambarkan sebagai lokasi. Tuan domain pasti akan memiliki pendukung dan pengikut yang tak terhitung jumlahnya kemanapun dia pergi. Selama mereka mengikuti penguasa wilayah, mereka dapat berkembang dengan mantap selama bertahun-tahun. Ini adalah kekompakan yang kuat dari penguasa wilayah. Selama Anda menjadi penguasa wilayah, Anda tidak perlu khawatir tidak memiliki pendukung. Selain itu, ini tidak akan menyebabkan banyak orang memperebutkan posisi tersebut. Ini terlalu sulit karena tuan wilayah memiliki bayangan tuan wilayah. Membunuh penguasa wilayah sama sulitnya dengan naik ke surga. Ketua aliansi 100 aliansi dapat membunuh penguasa wilayah karena metode khusus. Umur telah hilang. Tanpa umur, bayangan penguasa wilayah tidak bisa menyelamatkanmu. Adapun kematian Permaisuri, dia menggunakan masa hidupnya. Namun, itu bukan jiwa mata hantu. Dia menggunakan teknik rahasia. Ini bahkan lebih kejam daripada jiwa mata hantu. Itu adalah jenis yang membunuh 800 dari 800 musuh sambil mengorbankan 3000. Menggunakan 200 tahun umurnya untuk menghancurkan 100 tahun milik musuh. Permaisuri sebenarnya memiliki sisa umur kurang dari 70 tahun. Ketua aliansi 100 aliansi menggertakkan giginya. Selama dia menjadi lebih kuat, umurnya akan diisi ulang. Namun, dia tidak bisa mengisi 300 tahun masa hidupnya. Secara keseluruhan, itu masih merupakan keuntungan besar. Dia kehilangan 300 tahun umurnya, tapi dia bisa menukarnya dengan 2000 tahun. Namun, jika orang lain berada pada level yang sama dengannya dan memiliki umur 5000 tahun, dia hanya memiliki 4700 tahun. 300 tahun yang hilang tidak dapat diisi kembali, setidaknya tidak sekarang. Namun, dengan token tuan wilayah, umur aslinya 5000 tahun menjadi 4700 tahun. Namun, token tuan wilayah dapat memungkinkannya untuk terus maju, dan masa hidupnya mungkin melebihi 10.000 tahun. 2736 Pada level ini, umur 100 tahun bukanlah apa-apa. Semakin kuat, semakin lama umur seseorang. Pemimpin aliansi 100 aliansi menggunakan 300 tahun masa hidupnya untuk mendapatkan dua token domain lord. Token domain lord mewakili warisan domain lord dan berisi seni bela diri domain lord, termasuk domain lord projection, domain lord 3000 kills, domain lord gutsword. Warisan yang lengkap akan membuat kekuatan seseorang lebih stabil dan padat. Tapi ada satu hal. Warisan domain lord memiliki misi dan tidak bisa meninggalkan tempat ini. Jika ada yang pergi, maka domain lord token dan seni bela diri tidak akan berguna. Pemimpin aliansi 100 aliansi menyuruhnya untuk tenang. Tidak perlu baginya untuk repot dengan orang lain. Apalagi seorang pemuda, dia akan kehilangan muka jika dia mengganggunya. Huang San sedikit panik. Dia tidak berada di atas angin dan bahkan merasa seperti sedang ditekan. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Namanya bukan Huang San tapi tangan penangkap naga Huang San. Hanya nama ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Huang San mengandalkan tangan penangkap naga. Sistem seni bela diri yang dia kembangkan berputar di sekitar tangan penangkap naga. Dia mengolah teknik menangkap naga dan teknik seni bela dirinya adalah tangan menangkap naga. Dia juga bisa menggunakan teknik ini untuk menjinakkan binatang buas. Meskipun dia bukan penjinak binatang yang sebenarnya, dia tidak lebih lemah dari penjinak binatang lain dari alam yang sama. Inilah mengapa Dragon Capturing Hen Huang San sangat terkenal. Dia juga mengatakan bahwa Huang San memiliki masa depan yang cerah dan memiliki potensi yang besar. Dia memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Inilah sebabnya mengapa pemimpin aliansi 100 aliansi memiliki harapan yang tinggi untuknya. Dia sekarang adalah anggota inti dari aliansi 100 aliansi dan telah memasuki lingkaran itu. Namun, kekuatannya saat ini tidak cukup. Sekarang dia berada di lingkaran inti, selama kekuatannya meningkat, statusnya secara alami akan terus meningkat. Setelah Kincuan menabraknya, dia senang. Itu lebih baik dari yang dia bayangkan. Kincuan sangat puas dengan hasil ini. Dia sangat puas dengan kemampuannya menerima pukulan. The Overwhelming Tyrant Body sendiri sangat tahan dan bisa mengurangi damage yang dia terima hingga setengahnya. Ini adalah betapa mengerikannya tubuh tiran yang luar biasa itu. Tubuh tiran yang luar biasa bisa berada di peringkat 3 teratas dari semua konstitusi karena itu menggandakan kekuatan serangan seseorang dan mengurangi setengah kerusakan yang diambil. Yang diandalkan adalah peningkatan dan penurunan atribut keras ini. Ini adalah pengganda, bukan plus atau minus. Ini juga alasan mengapa Kincuan selalu bisa menantang level yang lebih tinggi. Sebenarnya, di sepanjang jalan, wilayahnya belum tinggi. Jika ranahnya tidak tinggi, bahkan jika outputnya berlipat ganda, itu tidak akan terlalu tinggi. Ini tergantung pada dasarnya. Semakin kuat Anda, semakin menakutkan peningkatan tubuh tiran yang luar biasa. Namun, perlawanan tubuh tiran yang luar biasa bergantung pada lawan. Semakin kuat lawan, semakin mengerikan perlawanannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Kincuan mengandalkan kemampuan pengurangan kerusakan ini. Perlawanan The Overwhelming Tyrant Body terhadap serangan sudah sangat kuat. Ditambah dengan karakteristik yang menakutkan ini, kekuatan abadi dari mata dewa, dan kursi dewa dari formasi aray, dia mampu menahan serangan yang sangat kuat. Kekuatan tubuh tiran yang luar biasa pada tahap awalnya terletak pada kemampuannya untuk menahan serangan. Kincuan juga memanfaatkan kemampuan ini dengan baik. Semakin kuat, semakin mengerikan tubuh tiran yang luar biasa itu. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan peringkat yang bagus hanya dengan mengandalkan kemampuan ini. Ketika kekuatan Anda sama dengan lawan, kemampuan ini akan menonjol. Namun, jika ada perbedaan lebih dari satu ranah di antara keduanya, saat Anda dihancurkan, fisik ini benar-benar bukan apa-apa. Saat ini, Kincuan sedang bertarung melawan seorang ahli alam nirvana besar dengan kultivasi alam nirvana kecilnya. Bahkan, dia bahkan lebih unggul. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa kuat tubuh tiran yang luar biasa itu. Cakar Naga Dewa Fajra Setelah Kincuan menggunakan tangan penangkap naga Yin Yang, dia menggunakan cakar Naga Ilahi Fajra yang besar dan ganas. Mengaum. Seekor Naga Emas Raksasa menerkam ke depan. Cakar Naga Ilahi Fajra saat ini tidak sama seperti sebelumnya. Sekarang, itu setengah Naga Emas. Itu adalah tubuh bagian atas Naga Emas. Seekor Naga Emas dengan dua cakar Naga menerjang ke depan. Ini adalah manifestasi roh dari teknik tersebut. Ini adalah kemampuan yang hanya akan muncul ketika teknik itu dikembangkan ke ranah tertentu. Kekuatan Fajra Divine Dragon Cloud terletak pada tak terkalahkannya. Itu memiliki kemampuan yang menakutkan untuk menembus pertahanan. Kekuatan hanyalah salah satu aspek darinya. Aspek utamanya adalah ketajamannya dan kemampuan merobeknya sangat kuat. Bahkan seorang kultivator tubuh normal tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Namun, itu masih tergantung pada ranah seseorang. Kultivasi kincuan tidak setinggi lawannya. Ada perbedaan besar. Bahkan jika tekniknya kuat, itu masih dibatasi oleh wilayahnya. Jika kincuan berada di alam nirvana besar, yang merupakan alam yang sama dengan Huang San, dia setidaknya akan terluka parah jika cakar Naga Ilahi Fajra ini mengenai dia. Tentu saja, ada banyak alasan seperti harta pelindung. Karena itu, sebenarnya sangat merepotkan untuk bertarung. Selain mengejar serangan, seniman bela diri juga mengejar pertahanan. Misalnya, harta karun seperti baju besi dan harta pertahanan. Bang! Huang San memblokir serangan kincuan. Dia memiliki benda pelindung di lengannya. Sesuatu seperti pelindung pergelangan tangan. Kincuan tidak tahu apa itu, tapi serangan sebelumnya mengeluarkan suara logam. Sepertinya itu adalah barang yang bagus. Namun, dengan ranah Huang San, ranah adalah kekuatan. Ketika ranah seseorang tinggi, kekuatan serangan, ketahanan, kecepatan, dan sebagainya akan sangat meningkat. Kekuatan serba adalah apa yang disebut ranah. Kincuan tahu bahwa jika dia ingin membunuh Huang San sendirian, dia akan membutuhkan bantuan bayi naga dan beberapa binatang buas. Tapi tidak perlu sekarang. Jika dia tidak bisa membunuh Huang San, biarlah. Dia hanya ingin melihat seberapa kuat dia. Dia ingin memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Dia ingin melihat kekuatan seperti apa yang bisa dia lawan. Sekarang, dia menemukan jawabannya. Alam Nirvana, alam Nirvana sejati. Kincuan sangat puas dengan jawaban ini. Lagi pula, selama dia menjadi ahli alam Nirvana sejati, Kincuan akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuh ahli alam Nirvana manapun selama mereka berada di alam Nirvana. Huang San tidak menyerang lagi. Dia tidak bisa mengalahkan Kincuan. Kekuatan serangannya selalu menjadi harga dirinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan melawan Kincuan. Bahkan jika dia menyerang, Kincuan akan tetap baik-baik saja. Tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Kali ini, pemimpin aliansi memandang Kincuan dengan tatapan rumit. Potensi pemuda ini terlalu besar. Dia bisa disebut monster, monster di antara monster. Jika dia membiarkannya hidup, dia mungkin tidak dapat menjatuhkannya bahkan jika dia memiliki domain Lord Token. Lagi pula, dia belum pernah mendengar seseorang di alam Nirvana kecil mampu melawan alam Nirvana besar. Di masa depan, bahkan domain Lord Token miliknya tidak akan mampu menekannya. Memikirkan hal ini, niat membunuh pemimpin aliansi menjadi semakin tebal. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya sama sekali. Kincuan juga merasakannya. Dia tersenyum pada pemimpin aliansi. Dia tidak khawatir pemimpin aliansi bisa membunuhnya. Dia memiliki tantai Huangqing di sisinya. Tidak jauh adalah Chusi dan Kingsu. Ada juga Dewa Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Pemimpin aliansi memiliki domain Lord Token, tetapi para wanita ini bukan orang biasa. Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi jika mereka bertarung. 2737 Kincuan tidak takut karena dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Selain itu, dia memiliki beberapa wanita kuat di sisinya, dan mereka semua memiliki kartu truf mereka sendiri. Penguasa area sangat kuat, tetapi tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Seseorang bisa sangat kuat, tetapi yang lain mungkin bisa melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, begitu Kincuan menggunakan kemampuannya untuk memperkuat dan melemahkan, dia akan menjadi lemah. Dengan keunggulan jumlah, apa yang bisa dilakukan ketua aliansi 100 aliansi? Kepala aliansi 100 aliansi secara alami dapat merasakan beberapa kesadaran mengunci dirinya. Dia tahu bahwa para wanita ini melindungi Kincuan. Ini membuatnya semakin cemburu. Dia bahkan melihat aksi kecil antara Kincuan dan Tantai Huangqing. Kelembutan di mata Tantai Huangqing ketika dia melihat Kincuan membuatnya gila karena cemburu. Para wanita yang didambakan oleh ketua aliansi 100 aliansi semuanya ada di sini. Cu Si, King Su, Tantai Huangqing, dan Tuan Kuil Jiutian. Pengejaran pria terhadap wanita sama dengan pengejaran mereka terhadap seni bela diri. Mereka ingin wanita tercantuk di dunia menjadi milik mereka. Ketika seorang seniman bela diri mencapai tingkat ini, yang mereka kejar adalah kebebasan dan kebahagiaan. Kebebasan dan kebahagiaan. Kebebasan didasarkan pada kekuatan seseorang. Seseorang tidak akan dibatasi, tidak diintimidasi, melakukan apapun yang mereka inginkan, dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Ada banyak jenis kebahagiaan, terutama kebahagiaan seorang pria. Adegan itu sedikit tegang, meski sangat tenang, dan banyak orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka masih bisa merasakannya. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Pedang Jiutian tiba. Kincuan telah mengatakan bahwa Sekte Pedang Jiutian pasti akan melihat inti masalahnya. Bahkan jika kepala aliansi 100 aliansi memiliki token Tuan Domain, bahkan jika dia menjadi Tuan Domain, itu tidak akan baik. Sekte-sekte ini tidak dapat mengontrol siapa Tuan Domain itu, tetapi mereka berharap bahwa Tuan Domain adalah teman mereka, bahwa mereka dapat bertahan hidup di sini bersama, dan membentuk hubungan yang baik. Tuan Domain sebelumnya dan Permaisuri sangat dekat, dan mereka selalu memikirkan urusan mereka sendiri. Di tempat sebesar itu, satu kekuatan pasti tidak bisa mengambil semuanya. Oleh karena itu, setiap orang membutuhkan teman. Master Wilayah Tua dan Permaisuri Wanita Tua adalah teman banyak orang. Sekarang setelah mereka mati seperti ini, mereka merasa sedikit sedih. Master Wilayah dan Permaisuri Agung adalah warisan dari kedua faksi ini. Sekarang setelah mereka terbunuh, dan token Master Wilayah dan Pedang Ilahi Master Wilayah telah dicuri, kedua faksi ini akan berada dalam masalah besar. Karena mereka ingin balas dendam, penguasa Domain yang baru pasti akan memusnahkan kedua kekuatan warisan ini. Jika akarnya tidak dicabut, Gulma akan tumbuh kembali. Sebagai seorang teman, dia tentu saja tidak ingin melihat pemandangan seperti itu. Tapi tidak ada cara untuk menghentikan hal seperti itu. Bagaimanapun, yang kuat dihormati, dan pejabat baru harus melakukan perubahan. Munculnya kekuatan yang begitu kuat pasti tidak bisa tanpa beberapa batu loncatan. Jika mereka membela masalah ini sekarang, persekutuan seratus aliansi tidak akan ragu untuk menggunakan mereka sebagai batu loncatan. Tidak akan ada keraguan sama sekali. Selain itu, serikat seratus aliansi sudah mulai mengerahkan kekuatan penguasa wilayah dan permaisuri. Saat ini, ini adalah kesempatan bagus untuk melihat siapa yang bisa diikat, siapa yang bisa berteman, dan siapa yang harus disingkirkan. Tidak hanya seratus aliansi serikat akan menghilangkan kekuatan penguasa wilayah dan permaisuri agung, memilih kuil wanita misterius sembilan surga kali ini juga merupakan ujian. Adapun soal vaksi, pada prinsipnya, dia akan senang melihat vaksi mana yang akan dia tuju. Lagipula, Sekte Pedang Sembilan Surga dan Istana Naga Iblis Sembilan Surga adalah musuh, dan kekuatan lain semuanya terkait dengan dua kekuatan ini. Oleh karena itu, jika dia memiliki kuil wanita misterius sembilan surga, maka Istana Naga Iblis Sembilan Surga dan kekuatan lainnya pasti akan bahagia. Namun, pemimpin serikat seratus aliansi telah melupakan masalah. Itulah prinsip menjadi dingin tanpa bibir. Dalam situasi di mana posisi seratus aliansi serikat tidak jelas, orang-orang ini sangat cerdik, dan mereka semua memiliki musuh lama. Setelah berjuang selama lima puluh tahun, mereka memahami prinsip keseimbangan dengan sangat baik. Jangan berpikir bahwa jalan yang benar akan sepenuhnya menghancurkan jalan yang jahat. Ini tidak mungkin, ini tidak akan pernah mungkin. Pertempuran akan selalu ada, ini adalah misi mereka. Kecenderungan umum menuju titik keseimbangan. Mungkin Anda akan berhasil, tetapi orang-orang di pihak Anda mungkin musnah. Keseimbangan yang tak terlihat tidak akan hilang pada saat-saat rendah, juga tidak dapat tersapu pada saat kemakmuran. Lebih jauh lagi, secara ekstrim, bahkan jika Anda membunuh semua sekte jahat sekarang, sekte jahat baru akan lahir dengan sangat cepat, dan sekte jahat baru ini mungkin saja orang-orang dari jalan yang benar. Ini adalah kenyataan. Saat ini, serikat seratus aliansi sangat kuat, dan tidak ada yang menginginkan mereka menjadi yang terkuat. Dengan begitu, keseimbangan di sini akan rusak. Dengan sembilan pedang surga sekte sebagai pemimpin, mereka berdiskusi untuk waktu yang lama, dan bahkan untuk sementara berhenti bertarung dengan kekuatan lawan seperti Istana Naga Iblis Sembilan Surga. Tentu saja, tidak mungkin orang benar dan jahat bergandengan tangan melawan serikat seratus aliansi. Lagi pula, tidak ada yang mempercayai siapapun, dan jika mereka menyerang Anda dari belakang pada saat kritis, Anda akan dikirim ke kutukan abadi. Oleh karena itu, hasil terbaik adalah berhenti sementara dan menghadapi situasi saat ini. Faktanya, penguasa domen dan permaisuri ada di sini untuk menjaga keseimbangan, dan tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran antara yang benar dan yang jahat. Ini juga alasan mengapa Istana Naga Iblis Sembilan Surga dan kekuatan lainnya berhenti. Lagi pula, dia tidak tahu tujuan dari Serikat Seratus Aliansi. Jika dia ingin mendominasi Sembilan Surga, maka Sekte Pedang Sembilan Surga akan diinjak-injak, dan begitu juga dengan Istana Naga Iblis Sembilan Langitnya. Tempat ini akan dirombak. Saat ini, mereka tidak dapat mengetahui kekuatan dari Seratus Aliansi Serikat, mereka juga tidak tahu bagaimana sikap tuan domen dari Serikat Seratus Aliansi di masa depan. Munculnya Sekte Pedang Sembilan Surga sedikit meredakan suasana tegang. Kincuan sekali lagi melihat Master Sekte dari Sembilan Pedang Surga Sekte. Orang tua. Meskipun dia sudah tua, dalam keadaan normal, tidak masalah baginya untuk tetap menyala selama 1 hingga 2 ribu tahun lagi. Oleh karena itu, ia tidak memandang usia, tidak memandang penampilan, hanya memandang kekuatan. Mereka tidak bisa bertarung lagi, jadi mereka memutuskan untuk duduk dan berbicara dengan baik. Sebenarnya, sama saja tidak peduli siapa yang menjadi tuan domen. Ini adalah posisi, awalnya merupakan warisan. Meskipun pemimpin aliansi Seratus Aliansi telah merebutnya, itu karena kemampuannya. Adapun untuk mengatakan bahwa posisinya tidak benar, maaf, di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, tidak ada yang namanya posisi yang salah. Di dunia di mana jalan jahat bisa hidup secara terbuka, apa yang bisa menjadi benar atau tidak. Tentu saja, yang utama adalah dia tidak bisa menghancurkan mereka. Kalau tidak, dia mungkin harus menghancurkan mereka. Lagipula, setiap generasi dari kedua belah pihak memiliki banyak kebencian dan dendam. Ini adalah akumulasi kebencian. Kebencian baru menambah kebencian lama, dan semakin banyak. Pada akhirnya, dia hanya tahu bahwa pihak lain adalah musuh bebuyutannya, dan kebencian spesifik tidak lagi penting. Mereka tidak dapat didamaikan. Pemimpin aliansi dari Seratus Aliansi sebenarnya memiliki inisiatif sekarang. Dia merasa bisa maju dan mundur sesuka hatinya. Karena pihak lain telah menyebutkan bahwa mereka ingin berbicara, maka mereka akan berbicara. Mereka telah mengungkitnya, jadi dia yang berinisiatif. Itu hanya pembicaraan, tetapi ada beberapa hal yang tidak akan berubah. Misalnya, masalah Istana Dewa Wanita Misterius Sembilan Surga. Dia masih memiliki pilihan yang sama. Entah dia tunduk padanya, atau dia menggunakan kekuatan untuk membuat Istana Ilahi Wanita Misterius Sembilan Surga tunduk padanya. Jika ada yang ikut campur, mereka akan menjadi musuh dari 100 alian Chess Union. Selama mereka bisa berbicara, masih ada harapan. Jadi, beberapa orang penting tetap tinggal sementara yang lain mundur. Ini sementara menjadi tempat untuk percakapan. Ini berada di luar pintu masuk utama cabang Misterius Lady Temple. Ini adalah cabang dari kuil wanita misterius di kota suci. Semua orang terdiam. Master Sekte Pedang Sembilan Puluh Surga sudah tua dan kuat. Dia adalah sekte nomor satu. Bahkan penguasa wilayah sebelumnya sangat sopan padanya. Tuan Wu, karena Anda memiliki token Tuan Wilayah, apakah Anda ingin menjadi Tuan Wilayah atau? Kata Master Sekte Pedang Sembilan Puluh Surga. Pemimpin aliansi 100 aliansi bermarga Wu, Raja Ji. Raja Wu Ji tersenyum. Tentu saja aku ingin menjadi penguasa wilayah. Sebenarnya, ini adalah pilihan yang tepat. Tuan Wilayah memiliki banyak manfaat. Selama Anda adalah Tuan Wilayah, Anda setidaknya setengah dari penguasa tempat ini. Setiap orang harus memberimu wajah. Namun, ada juga kerugian untuk menjadi penguasa wilayah. Artinya, Anda harus memperlakukan wilayah ini sebagai tanggung jawab Anda sendiri. Pada prinsipnya, Anda tidak akan menyentuh orang-orang di sini. Sebagai Tuan Wilayah, Anda juga akan mendapatkan keuntungan Anda sendiri. Jika Anda mencoba mengambil keuntungan orang lain, maka Anda akan kehilangan status sebagai penguasa wilayah. Tuan Wilayah memiliki banyak manfaat, tetapi Anda juga akan kehilangan beberapa hal. Tapi secara umum, menjadi penguasa wilayah tidaklah buruk. Karena Tuan Wu adalah Tuan Wilayah, Anda harus mengikuti beberapa peraturan Tuan Wilayah. Bagaimana perasaan Tuan Wu? Master Sekte Pedang 90 Surga berkata sambil tersenyum. Raja Wu Ji mengerutkan kening. Ini memberinya aturan. Dia adalah penguasa wilayah, namun dia masih harus ditahan oleh orang lain. Dia setara dengan Domain Lord yang tidak terkekang dan tidak terkekang. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, bebas dan tidak terkekang. Karena itu, dia memandang Master Sekte Pedang 90 Surga dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak membutuhkan aturan apapun. Master Sekte Pedang 90 Langit sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain begitu mendominasi. Inilah yang paling dia khawatirkan. Tidak ada ketertiban tanpa aturan. Bahkan Master Sekte dari sebuah Sekte harus ditahan oleh Dewan Tetua. Bukan mereka yang berada di posisi tinggi yang benar-benar dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini tidak mungkin. Manusia membuat aturan, aturan langit dan bumi. Hanya keberadaan aturan dan aturan yang bisa menjaga ketertiban dunia. Dia baru saja mengangkatnya, tetapi dia ditolak. Master Sekte Pedang 90 Surga agak malu. Namun, dia ada di sini untuk berbicara. Selama masalah itu tidak runtuh, dia pertama-tama akan menstabilkannya. Dia tidak ingin melawan seratus aliansi serikat. Dia tidak ingin melawan faksi yang memiliki Domain Lord Token. Lagi pula, mereka yang memiliki Domain Lord Medalion akan menjadi Domain Lord. Mereka yang memiliki Domain Lord Medalion biasanya akan memilih untuk menjadi Domain Lord. Dengan begitu, mereka tidak akan menjadi musuh, tapi teman. Sekte Pedang 90 Langit tidak ingin menjadi musuh yang kuat. Bagaimana menurutmu, Tuan Wu? Tanya pemimpin Sekte Pedang 9 Surga. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang begitu rendah. Di masa lalu, bahkan ketika Tuan Wilayah Lama dan Permaisuri bersama, mereka sejajar. Mereka rukun satu sama lain. Setidaknya, hubungan mereka harmonis. Tapi sekarang, segalanya tampak berbeda. Melihat sikap Sekte Pedang 9 Langit, Raja Gagak Ji cukup senang. Tampaknya Sekte Pedang 9 Surga takut padanya, yang berarti raksasa ini tidak sekuat kelihatannya. Lebih jauh lagi, ketika dia melihat pemimpin Sekte Pedang 9 Surga berbicara dengan cara seperti itu, dia merasa sangat nyaman di hatinya. Segalanya benar-benar berbeda ketika seseorang kuat. Memikirkan bagaimana dia menjadi orang teratas di 9 Surga, dia sangat bersemangat. Berapa banyak orang yang dia tekan. Oleh karena itu, dia semakin yakin bahwa rencananya sebelumnya tidak dapat diubah. Kedua kekuatan itu harus dihancurkan. Juga, kuil wanita misterius harus tunduk padaku, kata Raja Gagak Ji perlahan. Kedua kekuatan itu adalah penguasa wilayah Lama dan pasukan Permaisuri. Ini sebenarnya normal. Lagipula, apakah itu keluarga atau Sekte mereka? Karena tuan wilayah Lama dan Permaisuri telah menikmati banyak keuntungan, mereka harus menanggung akibatnya jika sesuatu terjadi. Ini adalah keseimbangan normal dari Dao Surgawi. Tidak ada yang menikmati manfaat tanpa membayar harganya. Ini tergantung pada keberuntungan. Sebelum penguasa wilayah Lama meninggal, mereka yang mengikutinya selama sisa hidup mereka merasa sangat nyaman. Tetapi beberapa dari mereka mungkin dikuburkan bersamanya sebelum mereka dapat menikmati manfaatnya. Dunia seni bela diri itu kejam. Ini tidak bisa dihentikan. Tapi semua orang tahu apa yang dia pikirkan ketika dia bersikeras membuat misterius Lady Serin tunduk padanya. Kuil wanita misterius penuh dengan wanita. Tidak banyak dari mereka, tetapi setiap dari mereka adalah keindahan yang menakjubkan. Raja Gagak Ji ini sangat berani. Ini adalah langkah gila. Cu Si dan King Zu mengerutkan kening, begitu pula Tantai Huang Ching. Kincuan tidak bisa tidak berkata, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu adalah penguasa wilayah. Raja Gagak Ji melompat lagi. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Kincuan, dia merasa sangat tidak nyaman. Karena dengan bakat dan bakat Kincuan, jika mereka berada di ranah kultivasi yang sama, bahkan jika dia adalah penguasa wilayah, dia tidak akan mampu menekan Kincuan. Ini bukan tidak mungkin. Ini karena Kincuan dengan mudah melawan pembudidaya Nirvana besar sebagai pembudidaya Nirvana kecil. Ini membuktikan hal ini. Perbedaan antara Nirvana kecil dan pembudidaya Nirvana besar seperti perbedaan antara kunang-kunang dan matahari dan bulan. Itu agak dilebih-lebihkan, tetapi juga menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak dapat dibuat-buat. Ini seperti orang dewasa yang memukuli bayi yang baru lahir. Ada perbedaan yang sangat besar. Tapi Kincuan telah melakukannya. Dia terkejut bahwa dia telah mencapai sesuatu yang tidak mungkin. Ini meninggalkan bayangan dan ketakutan di hati Raja Gagak Ji. Dia secara alami ingin menyingkirkan Kincuan, tetapi dia takut Kincuan akan melarikan diri. Jika itu terjadi, Kincuan akan kembali, dan dia akan mendapat masalah. Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani menghina kuil Dewi Misterius, kamu bisa menunggu untuk mati. Kincuan dengan dingin menatap Raja Gagak Ji. Menghinanya baik-baik saja, tetapi mencoba membuat kuil Dewi Misterius tunduk pada Cu Si Kingsu. Kincuan secara alami tidak bisa mentolerir ini. Master Sekte Sembilan Pedang Surga Sekte tidak tahu siapa Kincuan itu. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Kamu hanya anak kecil yang bahkan belum mencapai alam Nirvana. Anda benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Anda mungkin bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Hahaha, bagus, sangat bagus. Nak, bahkan jika Kaisar Langit datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Raja Gagak Ji memandang Kincuan. Dia tidak marah dan malah tersenyum bahagia. Kata-katanya membuat orang merasa kedinginan di hati mereka. Rasanya menyenangkan mengucapkan beberapa kata yang kejam. Apa hal bodoh? Betapa bodohnya untuk berpikir bahwa dia berpikir untuk menyerang Mystic Maiden Shrine of the Nine Heavens. Apa ada yang salah dengan otaknya? Raja Gagak Ji hampir muntah darah. Dia sudah lama tidak mendengar kutukan seperti itu, apalagi sekarang dia adalah seorang penguasa wilayah. Nah, dengan token Tuan Wilayah, dia bisa disebut Tuan Wilayah. Dia adalah seorang penguasa wilayah. Siapa yang tidak bisa mengaguminya? Tidak bisakah mereka mengaguminya? Tidak bisakah mereka bersikap sopan? Tidak bisakah mereka menjilatnya? Dia benar-benar berani memarahinya seperti ini. Dia benar-benar lelah hidup. Mati. Raja Gagak Ji bergerak. Tapi saat ini, Kincuan telah memberikan amplifikasi dan formasi aray kepada para wanita. Selain itu, saat pihak lain bergerak, Kincuan telah menunjukkan kekuatan keabadian mata ilahinya. Kekuatan Abadi Mata Ilahi 2739 Pada saat ini, Raja Gagak Ji benar-benar murka. Kincuan harus mati. Ini adalah satu-satunya pikirannya. Adapun Kincuan, dia menggunakan Gatai Immortal Might miliknya. Dalam sekejap, perintah Raja Gagak melemah 20%. Pelemahan ini bisa dianggap sangat mendominasi. Kemampuan ini ditambah dengan tubuh tiran yang luar biasa terlalu kuat. Lagipula, konstitusi Kincuan dapat mengurangi kerusakan yang dia terima hingga setengahnya. Gatai Immortal Might ini bisa mengurangi kekuatan lawan sebesar 20%, yaitu 20%. Ini termasuk kekuatan serangan yang ilegal. Namun, perbedaan dalam bidang kultivasi mereka cukup besar, jadi ketika perintah Raja Gagak bergerak, Chusi dan King Zhu juga bergerak. Serangan King Crow Order adalah Storm Sword. Dalam keadaan normal, Gale Sword ini cukup untuk membunuh Kincuan. Itu hanya bayangan pedang ilusi. Namun, secepat angin dan seterang bintang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat itu, bahkan mata orang-orang di sekitarnya sedikit dibutakan oleh cahaya. Itu terlalu cepat. Namun, Chusi King Zhu bereaksi dengan cepat. Dengan lambayan lengan bajunya, tanaman merambat berwarna pelangi dengan cepat melilit Light Saber King of Crow Order. Itu benar-benar sunyi. Tidak ada suara tabrakan, tapi semua orang bisa merasakan aura menakutkan yang terpancar dari perpaduan energi. Kincuan tidak bisa tidak mengagumi kekuatan King Crow Order. Harus diketahui bahwa amplifikasi dan pelemahan Raja Gagak berarti bahwa Raja Gagak tidak dirugikan dalam pertarungan satu lawan satu. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena token penguasa teritorial. Hal ini terlalu mendominasi. Kincuan juga merasakan kekuatan domain Lord token di wilayah surga. Dia tidak tahu bagaimana token domain Lord lainnya, tetapi dia yakin bahwa token domain Lord sangat kuat. Jika berbeda, itu hanya bisa berarti token domain Lord di tanah sembilan surga jauh lebih kuat daripada token domain Lord di wilayah surga. Sebenarnya, Kincuan berpikir bahwa Chusi dan King Zhu seharusnya bisa menahan mereka. Lagi pula, Kincuan juga tahu bahwa bahkan jika Chusi King Zhu tidak memiliki domain Lord token, dia bukanlah orang biasa. Dia adalah eksistensi yang diakui sebagai imortal. Karena awan peri dan token peri sembilan langit, tubuh mereka bisa dikatakan sebagai klan peri yang legendaris. Sampai batas tertentu, itu bisa melawan domain Lord token. Sampai batas tertentu, ini memiliki efek yang sama. Dia menolaknya. Ekspresi Raja Wuji sedikit terkejut dan sedikit tidak sedap dipandang. Efek pelemahan Kincuan terlalu sombong. Tidak peduli siapa Anda, selama Anda dilemahkan oleh Kincuan, Anda tidak akan bisa keluar dari keadaan ini di masa depan. Dari awal pertempuran hingga akhir, Gatai Immortal Might Kincuan tidak memiliki batasan dan dapat digunakan kapan saja. Sampai sekarang, tidak ada yang kebal terhadap kelemahan. Mendominasi. Perintah Raja Gagak secara alami tidak mau menyerah, dan dia tidak bisa menahan diri. Dia menyerang Kincuan sekali lagi. Cu Si dan King Su tidak mundur. Banyak orang menyaksikan pertempuran dengan penuh perhatian. Jarang melihat pertempuran seperti itu, dan mungkin enak untuk ditonton. Menyaksikan pertarungan antar ahli akan sangat bermanfaat. Tantai Huangqing berdiri di depan Kincuan dan menatap medan perang, siap bertarung kapan saja. Hari ini, Raja Gagak Ji datang untuk menghancurkan kuil gadis mistik sembilan surga, jadi tidak perlu bersikap sopan kepada orang seperti itu. Namun, perhatian utama Kincuan saat ini adalah bagaimana cara membunuh Raja Gagak Ji. Selama dia membunuh Raja Gagak Ji, dia akan mendapatkan dua token penguasa domain. Kincuan tidak membutuhkan mereka, tapi bagaimana dengan Cu Si, King Su, dan Tantai Huangqing. Dengan dua permaisuri, kuil sembilan surga mistik Maiden bisa berdiri tegak di sini. Meskipun idenya bagus, membunuh penguasa domain agak sulit. Namun, selama seseorang memiliki hati, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Misalnya, Raja Gagak Ji telah melakukannya, dan dia telah membunuh dua dari mereka, penguasa domain dan permaisuri. Oleh karena itu, Kincuan sekarang memikirkan cara membunuh Raja Gagak Ji. Pedang suci penguasa domain. Hantu penguasa domain. Posisi istana, Kincuan segera berkata. Karena banyak hantu telah muncul. Hanya ada satu yang asli. Namun, yang satu ini sangat sulit dipisahkan. Ada lebih dari seratus hantu, dan ketika mereka menyerang bersama, tidak mungkin membedakan mana yang asli. Kincuan telah melihat kekuatan hantu penguasa domain sebelumnya. Namun, dia memiliki teknik mata tirani Golden Divine Eye. Dia dapat secara akurat menemukan yang asli. Kincuan telah lama bersama Cusi dan Kingsu, jadi dia tahu tentang sembilan istana dan delapan trigram. Karena itu, ketika Kincuan mengatakannya, Cusi dan Kingsu tahu. Namun, Kincuan tidak tahu apakah Cusi dan Kingsu bisa membedakan mana yang asli. Singkatnya, Cusi dan Kingsu menyerang sesuai dengan instruksinya. Hantu penguasa domain Raja Gagak Ji rusak. Dia menggertakkan giginya dalam kebencian. Dia sudah membuat janji, dan hari ini adalah pertempuran pertamanya, pertempuran untuk membangun reputasinya. Dia hanya bisa memenangkan pertempuran ini. Kekalahan bukanlah pilihan. Lupakan kekalahan, meski dia tidak menang atau kalah, itu sama saja dengan kalah. Bagaimanapun, dia adalah penguasa domain dalam nama. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menang. Tuan dari Nine Heavens Mystic Maiden Serin seperti makhluk abadi yang diasingkan, tenang dan tenang. Bahkan rasanya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ini tidak masuk akal. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia memiliki token penguasa domain dan pedang dewa penguasa domain. Mereka bisa menekan semua orang di sini. Tapi sedikit penindasan ini telah lama ditebus oleh Divine Eye Immortal Maid Kincuan. Pengurangan 20% dalam kekuatan tirani sebenarnya telah menebusnya sampai batas tertentu. Efek token tuan domain adalah untuk menekan kekuatan lawan sebesar 20% setelah mereka berada di level yang sama. Sementara itu, teknik kultivasi dan teknik pertempuran tuan domain masih memiliki keunggulan, menekan lawan sampai batas tertentu. Ketika keduanya digabungkan, perbedaannya hampir tidak dapat diubah. Perbedaannya terlalu besar. Teknik pelemahan biasa sebenarnya tidak berguna melawan penguasa domain. Teknik pertempuran penguasa domain memiliki kekebalan terhadap efek negatif ini. Selain itu, mereka dapat meningkatkan daya tahan, pertahanan, dan kemampuan bertahan hidup seseorang. Tapi kekebalannya telah gagal. Tidak ada yang kebal. Jadi sekarang, Cusi dan King Zhu hanya sedikit ditekan dalam hal teknik kultivasi. Kekuatan kedua belah pihak telah berkurang 20%. Kekuatan penguasa domain adalah tidak peduli siapa itu, mereka akan selalu 20% lebih kuat. Bahkan jika lawannya sangat, sangat kuat, mereka masih akan melemah sejauh ini. Ditambah dengan penindasan teknik kultivasi dan kekebalan, serta gerakan pembunuhan dan penindasan penguasa domain, ini pada dasarnya adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Semakin banyak Kincuan menonton, semakin dia merasa bahwa penguasa domain tidak terlalu menentang surga. Dan, sebenarnya, mereka masih menentang surga. Jika dia menjadi penguasa domain, dengan Divine A. Immortal Might, Kincuan merasa lawannya akan menangis. Dengan 40% dari kekuatan tempurnya berkurang, bagaimana dia bisa bertarung? Selain itu, tidak peduli siapa itu, dia pertama-tama akan mengurangi kekuatan mereka hingga 20% dan kemudian menggunakan kekuatan keabadian mata ilahi. Bahkan jika mereka orang yang hebat, mereka akan menangis. Kincuan merasa menjadi penguasa domain benar-benar stabil. Siapa yang bisa lebih stabil dari dia? Dengan token Tuan Domain dan kekuatan abadi mata ilahi dan tubuh tiran yang luar biasa, jika dia berdiri di sana tanpa bergerak, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Tapi kultivasinya saat ini terlalu rendah. Dia tidak bisa menggunakan token Tuan Domain secara maksimal. Alam terkuat di sembilan langit masih merupakan alam nirvana. Nirvana rilem membutuhkan terlalu banyak waktu dan terlalu luas. Setelah alam nirvana adalah alam hidup dan mati. 2740 Alam hidup dan mati persis seperti namanya. Hanya dengan melewati cobaan ini seseorang dapat mencapai alam abadi. Tentu saja, alam hidup dan mati dan alam mayat hidup adalah alam legendaris. Yang terkuat di sembilan surga masih merupakan alam nirvana. Ada banyak orang yang telah tinggal di alam nirvana selama ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun. Selama dia menerobos alam nirvana, alam nirvana sejati, dia akan memiliki umur 3.000 tahun. Setelah itu, saat alam nirvana terus meningkat, rentang hidup mereka juga akan terus meningkat. Nirvana adalah kelahiran kembali, dan setelah mereka mencapai nirvana, mereka bahkan memiliki hak untuk bersaing dengan dewa. Selain peningkatan besar dalam kultivasi dan terlahir kembali, efek terbesar lainnya dari alam kelahiran kembali adalah meningkatkan umur seseorang. Ada banyak seniman bela diri nirvana rilem yang memiliki umur 10.000 tahun. Terlebih lagi, orang-orang ini bahkan belum menyentuh ujung alam hidup dan mati. Alam nirvana terlalu besar. Banyak orang tidak akan pernah berpikir untuk menerobos ke alam hidup dan mati begitu mereka memasuki alam nirvana. Tidak, tidak sebagian besar waktu. Itu karena itu adalah dunia legendaris. Leluhur Buddha telah menembus alam nirvana dan mencapai alam hidup dan mati, memahami hidup dan mati, mencapai dao dan memasuki alam abadi, naik di siang hari bolong. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Juga, ini semua adalah kiasan dan cerita. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah, tetapi banyak orang mempercayainya sementara yang lain tidak. Namun, alam nirvana sudah menjadi tujuan akhir bagi banyak orang. Selama dia bisa memasuki alam nirvana, bahkan alam nirvana terlemah pun baik-baik saja. Faktanya, kincuan juga akan memasuki dunia ini. Dia hanya perlu menyelesaikan nirvananya. Ini bisa memakan waktu bertahun-tahun. Bagi yang lain, beberapa tahun sudah menjadi kecepatan cahaya. Itu tidak mungkin, tapi bagi kincuan, itu masih agak lama. Tuan Muda Changlan sudah berada di alam nirvana. Mengingat kemampuannya, kincuan bahkan mungkin menggantikan Raja Gagak Ji. Tentu saja, itu dengan alasan bahwa perintah Raja Gagak tetap baik. Kincuan merasa bahwa selama dia bisa memasuki alam nirvana dan memiliki token Tuan Domain, dia akan dapat membunuh siapapun dalam hitungan detik. Alam nirvana ini sangat mungkin, hanya butuh waktu. Oleh karena itu, hal yang paling sulit untuk didapatkan adalah teritorial Lord Token. Dia sudah tahu di mana domain Lord Token berada, tapi bagaimana dia bisa mendapatkannya. Selain itu, kincuan tidak merasa tidak nyaman membunuh Raja Gagak Ji ini. Lagi pula, lebih baik membunuh seseorang yang ingin membunuhnya, tapi itu terlalu sulit. Sebenarnya, kincuan hanya memikirkan betapa sulitnya baginya. Dia tidak memikirkan keluhan Raja Gagak Ji. Jika kincuan berada di nirvana realm dan memiliki Domain Lord Token, dia akan dapat menyapu semuanya. Namun, Raja Gagak Ji berada di nirvana realm dan memiliki dua Domain Lord Medallions. Namun, dia masih tidak bisa mengalahkan mereka. Dia tidak memiliki martabat sebagai Tuan Domain. Di masa depan, lebih banyak orang akan memandang rendah dirinya. Jika itu terjadi, apa gunanya dia sebagai Tuan Domain? Master Sekte Pedang 90 Surga tidak menunjukkan reaksi apapun di permukaan, tetapi dalam hati dia sangat bahagia. Lagi pula, perintah Raja Gagak baru saja sombong, tapi dia seharusnya tidak sombong sekarang. Dia telah memikirkannya berulang kali dan merasa bahwa perintah Raja Gagak tidak baik. Setelah mereka tiba dan mengobrol satu sama lain, mereka merasa telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini hari ini. Jika orang seperti itu menjadi Master Domain, mereka pasti akan mengalami malapetaka. Mereka bahkan mungkin dimusnahkan. Bukan karena perintah Raja Gagak tidak kuat, tetapi di mata orang lain, Cu Si dan King Zu terlalu kuat. Meskipun Kuil Dewi Empirean menduduki peringkat ketiga di Tanah Empirean, tidak ada yang berani meremehkan Kuil Dewi Empirean karena pada dasarnya mereka tidak bersaing memperebutkan peringkat. Tidak banyak dari mereka, tetapi masing-masing dari mereka sangat kuat. Sekarang, banyak orang akhirnya menyaksikan kekuatan Kuil Dewi Empirean. Cu Si dan King Zu adalah Master Kuil dan bisa bertarung secara seimbang dengan Tuan Domain. Mereka tenang dan tenang. Fondasi Kuil Dewi Empirean memang kuat. Perintah Raja Gagak menyerang puluhan kali, tetapi Cu Si dan King Zu memblokir semuanya. Saya merasa bahwa orang bodoh ini tidak layak menjadi Tuan Domain. Ini merupakan penghinaan bagi kita semua, kata Kincuan. Semua orang tahu bahwa kata-kata Kincuan dimaksudkan untuk menabur perselisihan. Namun, banyak orang merasa bahwa seseorang dengan token Tuan Teritorial yang dicocokkan secara merata dengan pemimpin sekte dari sekte peringkat ketiga tidak layak menjadi Tuan Teritorial. Tuan Domain seperti dia tidak bisa melindungi tanah ini. Kincuan tersenyum. Semuanya, lihat kekuatannya. Jika orang luar muncul, menurutmu bagaimana dia bisa mengalahkan lawannya? Saya merasa bahwa Guru Kuil-Kuil Dewi Empirean sangat baik. Lagi pula, dia bisa bertarung secara merata dengan ayam lilin ini tanpa Domain Lord Token. Jika dia memiliki Domain Lord Token, dia pasti bisa membunuhnya. Master Kuil Dewi Empirean memiliki karakter yang mulia dan sangat dihormati. Dia berdiri jauh dari urusan duniawi. Saya merasa bahwa bagaimanapun juga, dia adalah pilihan terbaik untuk penguasa Domain atau Permaisuri. Dia bukan Tuan Domain, tapi dia selalu melakukan apa yang harus dilakukan Tuan Domain. Kincuan tidak berbicara dengan cepat atau logis. Bagaimanapun, dia mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya, dan apa yang dia katakan pada dasarnya adalah kebenaran. Karena itu, ketika dia mengatakan itu, banyak orang yang merasa itu benar. Jika Permaisuri baru harus dipilih, baik dari segi penampilan, seni bela diri, karakter, temperamen, Del, Chu Si dan King Zu adalah yang paling cocok. Tidak ada yang lebih cocok darinya. Selain itu, dia adalah Master Kuil dari Kuil Dewi Empirean. Terlalu cocok, seolah dibuat khusus. Selain itu, dengan Chu Si dan King Zu memblokir Permaisuri atau Tuan Domain, sebagian besar pasukan tidak akan merasa terancam. Tentu saja, Istana Naga Iblis Sembilan Langit dan Istana Awan Iblis Sembilan Surga adalah pengecualian. Kincuan baru saja mengatakan bahwa Raja Wu Ji pasti tidak akan setuju. Tidak perlu memikirkannya. Namun, ada beberapa kata yang bisa membuat darah sebagian orang mendidih. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin sangat marah sampai mati. Raja Wu Ji memang sangat marah. Bajingan kecil, tutup mulut. Dia benar-benar marah, sangat marah. Kincuan berkata dengan acu tak acu, mengapa saya merasa bahwa Anda semakin idiot? Apakah otak Anda penuh dengan kotoran? Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk datang ke sini untuk mencari masalah? Kincuan terus berbicara, tetapi dia juga mencari peluang. Dia ingin membunuh Raja Wu Ji ini. Hanya ada satu cara yang bisa dipikirkan Kincuan untuk membunuh Raja Wu Ji. Tikus pemakan emas binatang harta karun. Benda kecil ini hanya seukuran kepalan tangan, dan itu juga berada di alam nirvana kecil. Faktanya, selama waktu-waktu khusus, dua binatang jinak Kincuan yang paling kuat adalah bayi naga dan tikus pemakan emas harta karun. Tidak perlu menyebutkan bayi naga. Tikus pemakan harta karun emas juga menakutkan. Gigi dan cakarnya tajam sampai batas tertentu, sebanding dengan bayi naga. Selain itu, tikus pemakan emas binatang harta karun hanya seukuran kepalan tangan. Kecil memiliki kelebihan. Bahkan, semakin kecil ukurannya, semakin banyak keuntungan yang dimilikinya. Kemampuan treasure beast gold devoring rat adalah menggali lubang. Lubang ini bisa dibuat di tubuh binatang iblis, atau bisa juga dibuat di tubuh manusia. Selama itu berhasil menggali lubang, bahkan yang abadi tidak akan bisa menyelamatkanmu. Itu bisa menghancurkan tubuh Anda dari dalam keluar dalam waktu yang sangat singkat. Tikus pemakan emas binatang harta karun tidak hanya bisa menggali lubang, tetapi juga bisa mengebor lubang. Apakah itu tubuh binatang iblis atau manusia? Ada banyak lubang. Misalnya, tujuh lubang dihitung. Ada juga jalur bunga kerisan. Apakah itu lubang galian atau lubang yang sudah jadi? Selama tikus pemakan emas harta karun mengebornya, tidak ada cara lain selain dengan cepat memotong titik masuk.